Douluo Dalu 4, Ultimate Fighting Chapter 1566, Tianheflit Golden Dragon Spear sekarang menjadi kartu hol terbesar di tangannya. Pada saat yang sama, ia juga memegang Heavenly Secret Chasm Halbert. Dari mana Holy Splitting Abyss Halbert berasal? Itu adalah senjata super suci yang diperoleh umat manusia melawan pesawat abyssal pada akhirnya dengan membunuh penguasa abyssal dari pesawat abyssal. Itu adalah senjata penguasa petapa abyssal. Dengan ini, dia mengendalikan seluruh pesawat abyssal, dan efeknya juga menelan apa. Lansuanyu tidak mencoba mengeluarkan Heavenly Secret Abyssal Splitting Halbert, terutama karena terlalu banyak gerakan. Ketika dia memasuki medan perang, dia merasa jarinya dengan cincin yang dibuat oleh Heavenly Secret Chasm Halbert sedikit memanas. Senjata Super Divine ini menyampaikan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya padanya. Apakah itu kerinduan? Kerinduan untuk menelan. Saya tidak berani menampilkannya secara langsung, karena saya khawatir gerakannya akan terlalu banyak. Jangan terburu-buru untuk sementara waktu, Anda harus siap sepenuhnya sebelum mengambil risiko. Memikirkan semua ini, Lansuanyu menyipitkan matanya, dan rencana di hatinya sudah terbentuk dengan tenang. Ada banyak makhluk merah tua bergegas ke sini, tapi tidak ada yang terlalu kuat, dan yang terkuat setara dengan level manusia bernama Douluo. Dan di pihak mereka, Marsikal Lanbo adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Sejati, dan wajar saja untuk memusnahkan makhluk domain merah ini. Segera, setelah mengalahkan makhluk merah tua ini, Lansuanyu memberi perintah untuk bersiap. Tidak ada lagi dukungan di area lain. Saat ini, komunikatornya tiba-tiba mengirimkan laporan dari armada di luar angkasa. Orang yang bertanggung jawab atas armada tersebut adalah seorang jenderal dari suku Blue Ocean. Agar mitranya mendapatkan pengalaman tempur dari perang ini dan mengasah diri, Lansuanyu membawa semua mitranya. Kecuali Dingzuohan yang tinggal di kapal perang 33 Tianyi. Tuan Lan, ada armada yang dengan cepat mendekati langit dan bintang-bintang. Ada banyak sekali. Saat ini, ada lebih dari seratus kapal. Sebuah suara mendesak terdengar. Bisakah kamu mengetahui apakah kamu adalah musuhnya? Lansuanyu bertanya. Ini harus menjadi kapal perang dari Klan Tianhe. Ada tanda Klan Tianhe di kapal perang. Saya akan mengirimkan fotonya. Segera, komunikator Lansuanyu memproyeksikan gambar tiga dimensi. Di luar angkasa, kapal perang besar dengan cepat mendekati arah langit dan bintang. Penampilan kapal perang ini agak istimewa. Terlihat seperti segitiga tidak beraturan. Ini bukan segitiga sama sisi, melainkan segitiga yang agak panjang dan sempit. Panjang vertikal dari puncak ke bawah segitiga adalah sekitar 1.500 meter. Ini adalah ukuran kelas kapal perang. Dan ratusan kapal perang semuanya eksis persis sama. Ada garis biru tua di atasnya, yang memang merupakan tanda dari Klan Tianhe. Kapal perang segitiga ini sekilas penuh dengan benturan kuat. Ini adalah jenis kapal perang yang murni untuk menyerang. Ini adalah keberadaan ratusan kapal perang. Tianhe Klan akhirnya mengungkapkan kartu trufnya ketika bencana datang. Pada saat ini, komunikatornya menerima komunikasi lain, yaitu Zhong Zichang, Ksatria Naga Downing. Biru, kapal perang Klan Tianhe ada di sini, itu harus langsung menyerang alam merah, membawa orang-orangmu mundur sedikit lebih jauh, dan jangan terpengaruh. Kami tidak memiliki informasi apapun tentang situasi kapal perang dari Klan Tianhe. Ada kabar dari Perdana Menteri, ayo kita keluar dari medan perang dulu. Aku sudah perintahkan Dewa dan Iblis bersenjata delapan dan belalang sembah untuk mundur. Petik 2. Ya, saya mengerti. Lan Suanyu setuju. Dengan konfirmasi Zhong Zichang, tidak ada keraguan tentang sejarah kapal perang saat ini. Orang baik, ratusan kapal perang. Tahukah Anda, dalam Armada Luar Angkasa Federasi Douluo, konfigurasi kapal perang hanya selusin kapal. Ratusan kapal perang sebanding dengan semua kapal perang Federasi Douluo. Tentu saja, kapal perang Klan Tianhe, setidaknya untuk saat ini, tampaknya tidak memiliki keberadaan tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada kapal perang dengan level yang sama dengan kapal induk dan fregat kelas Dragon King, dan aku tidak tahu apakah mereka masih tersembunyi atau tidak. Namun, menurut penilaian Lan Suanyu, kemungkinan untuk bersembunyi tidak mungkin terjadi. Ini akan dimusnahkan, apalagi yang disembunyikan. Tianhe Xing adalah dasar dari Klan Tianhe. Jelas pada saat ini Anda tidak perlu berusaha keras. Surga dan Perdana Menteri tidak mati karena dampak sebelumnya dari domain Crimson. Masih mengarahkan perang. Mari kita lihat sejauh mana kapal perang bisa mencapai hari ini. Terlebih lagi, ini mungkin kesempatan nyata bagi diri saya sendiri. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Lan Suanyu, meminta kekayaan dan bahaya, mungkin saat ini. Katakan padaku perintahnya, segera menjauh dari medan perang. Ikutlah denganku. Saat dia berkata, Lan Suanyu melompat dan memimpin pasukannya mundur dengan cepat menuju kejauhan. Tentara suku Tianhe rupanya menerima perintah serupa, dan pasukan di kejauhan dengan cepat pergi ke arah yang berlawanan dari medan perang. Dewa dan Iblis berlengan delapan dan belalang sembah di medan perang juga mulai mundur. Saya harus mengatakan bahwa Dewa dan Iblis berlengan delapan benar-benar gila perang. Cara mereka mundur juga aneh. Dewa dan Iblis setinggi seribu meter itu tiba-tiba meledak menjadi sinar ungu, bukan untuk menyerang musuh, tetapi untuk menyapu Dewa dan Iblis berlengan delapan yang lain dan menerbangkan mereka. Pada saat yang sama, aura penghancur tubuh dilepaskan, hampir menggunakan cara mengemudi untuk mendorong orang-orangnya mundur. Metode ini juga menguntungkan. Lan Suanyu tidak bisa menahan diri untuk sedikit lucu. Tapi begitu Dewa dan Iblis berlengan delapan memasuki kondisi membunuh, mereka benar-benar merasa abadi. Dan setelah beberapa saat, aura seluruh keluarga Dewa dan Iblis bersenjata delapan jelas meningkat. Ini benar-benar negara pejuang. Saat melarikan diri dengan cepat, Lan Suanyu memperhatikan situasi di langit. Secara samar, dia sudah bisa merasakan tekanan kuat dari luar angkasa mulai muncul. Ini adalah persepsi yang dibawa oleh kesadaran ilahi, persepsi bahaya. Gambar-gambar di luar angkasa terus-menerus dipancarkan. Meskipun armada di Federasi Longma lebih besar, kebanyakan dari mereka adalah kapal pengangkut. Dari langit dan kapal perang yang terlihat di layar, Lan Suanyu dapat mengetahui bahwa jika ini benar-benar diinvestasikan dalam pertempuran, selama hari-hari ini dan kapal perang dapat menunjukkan efektivitas tempur yang tidak kalah dengan penampilan mereka, maka armada Federasi Longma saya dapat T mengalahkan orang lain pasti. Suku Tianhe benar-benar cukup dalam. Dengan begitu banyak kapal perang besar, suku Naga dan Tianma sebenarnya tidak tahu apa-apa. Jika bukan karena dipaksa melihat situasi ini, mereka tidak akan menunjukkannya. Efektivitas tempur dan kapal perang seperti apa yang dapat digunakan hari ini tergantung pada kinerja mereka. Langit dan kapal perang di luar angkasa segera mulai mengubah formasi mereka setelah mereka mendekat. Di kapal perang biru tua, cahaya mulai menyala, yang jelas merupakan tanda pengisian. Ketika kapal perang ini mulai menyerang, Lansuanyu, yang berada di permukaan langit dan bintang, segera merasakan bahwa persepsi bahaya meningkat. Langit dan kapal perang tidak terlalu dekat dengan planet. Di luar angkasa, ratusan kapal perang disusun dalam bentuk semi-busur. Bahkan di angkasa yang luas, terlihat megah. Saya tidak tahu perbandingan kekuatan seperti apa yang akan dihadapi kapal perang Tianhe jika bertemu dengan armada luar angkasa Federasi Douluo. Mereka semua adalah kapal perang. Tidak ada kapal perang dengan level yang lebih tinggi, itu adalah masalah besar. Tapi ada lebih banyak dari mereka, dan jika kekuatan serangan bisa mencapai level tertentu, itu akan menjadi kekuatan tempur yang cukup menakutkan. Pada saat berikutnya, Lansuanyu terkejut dengan gambar yang dikirimkan. Cahaya yang kuat muncul di kedua sayap segitiga langit dan kapal perang, dan kemudian tampaknya pecah, terbelah menjadi segitiga. Segitiga ini panjangnya sekitar 100 meter, setiap kapal perang Tianhe terbagi menjadi 4 segitiga seperti itu, yang juga tergantung di luar angkasa, berubah menjadi terlihat seperti kapal perang kecil. Orang baik, kapal perang gabungan. Lansuanyu, kapal perang seperti ini, mendengarkan penjelasan Tang Zhenhua. Penelitian tentang kapal perang telah berkembang sepanjang waktu, di antara mereka, kapal perang gabungan juga menjadi topik penelitian Federasi Douluo. Kapal perang gabungan memiliki banyak keunggulan, menghemat energi saat terbang bersama, dan lebih mudah dikonfigurasi secara fleksibel selama pertempuran. Namun, persyaratan bahan dan pengerjaan kapal perang sangat tinggi. Setelah melakukan penelitian, Federasi Douluo akhirnya menolak arahan penggabungan kapal perang. Karena biayanya terlalu tinggi, bahan yang sama dapat digunakan untuk membuat kapal perang sekelas kapal induk lebih menguntungkan. Dan kapal perang suku Tianhe sebenarnya adalah jenis kapal perang gabungan yang mahal. Tidak heran jika kapal perang mereka memiliki standar terpadu, dan mereka dapat dipecah menjadi kapal perang kecil sendiri. Ratusan kapal perang ini terbagi, yang lebih kecil dari kapal serbu meteor, tetapi jauh lebih besar dari kapal pengintai, dengan cepat tersebar dan diatur di bidang bintang sekitarnya, menjaga ratusan kapal di tengah. Kapal perang Tianhe yang telah menyusut lingkaran jelas. Ini jelas bertindak sebagai penjaga pinggiran. Detik berikutnya, ujung depan kapal perang Tianhe mulai retak perlahan, di dalam ujung segitiga yang retak, moncong besar muncul. Di moncong, cahaya biru dan putih mengjulang, dan moncong lima kapal perang jelas mulai berubah. Cerahkan, orang baik, isi ulang senjata utamanya. Lansuanyu mengajak orang-orangnya sendiri untuk berlari lebih cepat. Menggunakan kapal perang untuk langsung menyerang Crimson Domain, dapatkah tingkat energi ini ditelan oleh Crimson Domain? Saat ini, domain merah di atas langit dan bintang-bintang tampaknya telah merasakan ancaman dari luar angkasa. Domain merah tua berbentuk pesawat ulang alik mulai berubah bentuk dengan cepat. Dari bentuk pesawat ulang alik aslinya, pertama-tama menyusut ke dalam, dan volumenya menjadi sepertiga lebih kecil dari sebelumnya. Pada saat yang sama, pesawat ulang alik itu menjadi berbentuk perisai, permukaannya berbentuk perisai. Dia tidak terus memuntahkan makhluk domain merah, tetapi makhluk domain merah yang telah disemprot tidak kembali, tetapi terus menyerang ke segala arah. Namun, mereka yang kuat di Crimson Realm dengan cepat kembali ke Crimson Realm dan menghilang di dalamnya. Om, udara bergetar hebat, di luar angkasa, lima sinar, total lima sinar biru putih jatuh dari langit, menembus atmosfer hampir seketika dan turun dengan cepat. Meledakkan ke dalam domain Crimson, semua orang menonton adegan ini, membombardir planet dengan kapal perang. Situasi seperti itu sangat jarang terjadi di alam semesta. Apalagi saat ia membombardir planetnya sendiri, bisa dibayangkan betapa marahnya para kepala langit dan bintang saat ini. Istana Kekaisaran yang telah diwariskan selama ribuan tahun hancur, dengan banyak korban jiwa, dan vitalitas planet ini ditelan oleh musuh. Ini memungkinkan mereka untuk meluncurkan pemboman di planet mereka dengan segala cara. Boom! Di permukaan domain merah tua, riak merah besar bermekaran, dan lima balok itu adalah sinar cahaya biru putih besar dengan diameter lebih dari 100 meter yang meledak ke dalam domain merah tua, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Semua orang yang menonton adegan ini menahan nafas. Apakah serangan kapal perang dapat merusak dan menyerang Crimson Rilem sangat penting dalam perang ini? Keadaan domain Crimson yang berbentuk perisai jelas telah menyusut sedikit, dan pada saat berikutnya, permukaan domain Crimson tampaknya mengalami depresi. Depresi ini berubah menjadi pusaran air, dengan panik melahap energi api artileri biru dan putih. Domain merah tua tampaknya menjadi sedikit lebih cerah karena ini. Seluruh proses berlangsung selama beberapa detik. Gempa bumi berguncang, udara bergetar, tetapi kekuatan senjata utama kapal perang itu berangsur-angsur menghilang. Domain merah tua itu tenang, dan sepertinya tidak ada gerakan. Namun, jika Anda melihatnya melalui indera ilahi, Anda akan menemukan bahwa warna merah tua yang tersebar di tanah telah berhenti menyebar pada saat ini. Di dalam Crimson Rilem, tampaknya sedang melonjak, dan fluktuasi energi yang melonjak jelas menjadi intens. Ini adalah Gangguan pencernaan. Kata ini pertama kali terlintas di benak Lansuanyu. Dilihat dari intensitas energinya, kekuatan senjata utama kapal perang Tianhe sangat menakutkan, dan tidak akan pernah kalah dengan kekuatan senjata utama armada Federasi Douluo. Jenis energi ledakan ini sangat eksplosif, dan jika Anda ingin menelannya secara instan, tampaknya Crimson Domain tidak dapat melakukannya. Melihat ke bawah dari luar angkasa, wajar untuk menilai bahwa perluasan Domain Crimson telah berhenti. Dengan kata lain, serangan barusan memiliki efek tertentu. Detik berikutnya, di luar angkasa, senjata utama dari 10 kapal perang Tianhe mulai mengisi daya, dan gelombang kedua pukulan ganda akan segera menyusul. Namun, pada saat ini, bagian dalam dari dunia merah tiba-tiba menjadi merah, kemudian, sinar cahaya merah besar menyembur keluar dan langsung menuju ke angkasa. Serangan balik, armada Tianhe bereaksi sangat cepat, ini jelas merupakan armada dengan landasan pelatihan yang sangat baik. Langit kecil dan kapal perang yang tidak lagi berada di pinggiran dengan cepat mengeluarkan sinar cahaya biru, terjalin menjadi jaring cahaya besar di udara, menghalangi bagian depan langit dan kapal perang. Sinar merah gelap dari cahaya yang menerobos ke angkasa segera diblokir saat mengenai jaring cahaya ini. Tapi sinar merah gelap dari cahaya ini tidak menghilang setelah bertabrakan dengan jaring cahaya, tapi berubah menjadi monster raksasa dengan panjang tubuh lebih dari 1 km, dengan berani menggigit sinar itu. Binatang raksasa ini terlihat sangat mengerikan dan menakutkan, dengan tubuh lebih dari 1 km, seperti kelabang besar, dengan banyak tentakel di atasnya, hal yang paling menakutkan adalah sepasang mulut di depan, yang panjangnya 100 meter. Sangat tajam, bahkan jaringan optik yang diubah oleh energi dapat digigit olehnya. Binatang kelabang raksasa ini masih menghirup kabut merah tua tebal, yang sebenarnya merusak energi. Ada lebih dari 30 binatang kelabang raksasa yang disemprotkan ke luar angkasa secara instan. Di bawah gigitan hirup pikuk, jaring pertahanan hampir tak terbendung. Armada Tianhe, tentu saja, tidak akan menyaksikan pihak lain membunuh mereka, dan tembakan artileri biru dan putih terjadi, menyerang kelabang raksasa. Tapi kelabang raksasa ini sangat licik. Mereka membelah punggung mereka dan menyebarkan 6 pasang sayap. Mereka terbang dengan cepat di angkasa. Mereka memiliki kemampuan antisipasi yang kuat dan menghindari sebagian besar serangan. Terus-menerus melancarkan serangan ke langit dan armada dari pinggiran. Raksasa jenis ini tidak pernah muncul dalam perang sebelumnya, tidak diragukan lagi itu adalah makhluk domain merah baru. Ini sebanding dengan keberadaan sebuah kapal perang dari sudut pandang Lansuanyu, ini hanyalah sebuah kapal perang ekologis. Dan itu masih jenis kesadaran otonom. Namun secara kuantitas, armada Tianhe masih lebih banyak. Ratusan kapal perang telah dimobilisasi saat ini, beberapa dari mereka berperang melawan kelabang raksasa, dan yang lainnya menumpahkan tembakan artileri dan terus menyerang domain merah. Tiba-tiba, tembakan artileri terus berlanjut. Fluktuasi energi yang menakutkan membuat permukaan langit dan bintang-bintang bergejolak dengan hebat. Untuk pertama kalinya, Crimson Realm terasa sedikit melar. Akan segera diketahui bahwa Crimson Domain belum menelan semua artileri yang jatuh dari langit, beberapa telah tertelan, dan beberapa telah diblokir dengan sendirinya, meledakkan fluktuasi energi yang besar. Tentunya, energi ledakan ini tidak bisa sepenuhnya ditelan bahkan di Crimson Domain, setidaknya tidak bisa dicerna dalam waktu singkat. Lipan raksasa di luar angkasa sangat kuat, dan kuncinya adalah kelincahan mereka. Kabut merah yang mereka ludahkan dan kemampuan untuk membiaskan cahaya membuat tembakan dari langit dan kapal perang tidak mungkin menembaki mereka. Namun, kekuatan yang ditampilkan oleh kapal perang Tianhe telah jauh melampaui kapal perang Federasi Longma sebelumnya, yang jelas merupakan armada terkuat dari Federasi Longma saat ini. Daya tembaknya yang kuat untuk sementara menekan Crimson Realm. Meskipun kelabang raksasa itu belum dikalahkan untuk saat ini, mereka ingin bergegas ke lingkaran pertahanan armada Tianhe, tetapi mereka juga tidak dapat melakukannya. Untuk sementara, kedua kubu menemui jalan buntu. Lan Suanyu dan yang lainnya telah mundur jauh, dan mereka dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran saat ini. Kekuatan armada Tianhe meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Untuk menghadapi armada seperti itu, Federasi Douluo juga membutuhkan setidaknya dua armada antariksa untuk bisa menampungnya, dan tiga armada antariksa bisa lebih pasti untuk mengalahkannya, tetapi sulit untuk memusnahkan lawan sepenuhnya. Ini masih dalam kasus penindasan induk. Saat ini, hanya ada dua jenis kapal perang dengan armada, tetapi kapal perang besar dan kecil bekerja sama secara diam-diam dan memiliki tingkat kemajuan dan kemunduran. Beberapa berisi lawan, beberapa menyerang, tetapi juga menyerang wilayah Crimson di tanah. Untuk sementara, itu menunjukkan kekuatan Federasi Long Ma yang belum pernah terjadi sebelumnya di luar angkasa. Di sinilah kepercayaan sebenarnya terletak pada konfrontasi antara suku Tianhe dan Naga dan suku Tianma. Kalau bukan karena perang ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk mengetahuinya. Jika kita mengumpulkannya untuk mereka, kita masih belum tahu seberapa kuatnya. Selanjutnya, Lan Suanyu dengan hati-hati mengamati pemandangan di luar angkasa dan permukaan planet di depannya, dia juga menemukan bahwa armada Tianhe mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia khawatir akan merusak asal mula planet tersebut. Dengan kekuatan keseluruhan langit dan armada saat ini, tidak sulit untuk menghancurkan planet. Kegigihan di ruang angkasa, energi besar di sekitar ranah merah tua, yang penuh dengan tembakan, memberi orang perasaan yang mengejutkan. Di medan perang, makhluk merah tua yang mengamuk dengan liar tidak memiliki kekuatan lanjutan, jadi mereka secara bertahap dicekik oleh kekuatan dari berbagai ras. Medan perang bintang Tianhe, yang tampaknya dikalahkan, untuk sementara ditarik kembali dengan kemunculan armada Tianhe. Kesempatan, detak jantung Lan Suanyu mulai meningkat, tetapi baginya, ini adalah kesempatan langka. Tentu saja, ini pasti akan menjadi peluang yang berisiko. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh posisi tulang rusuknya, yaitu posisi tiga tulang rusuk sembilan warna. Haruskah dia mengambil risiko ini? Melihat pemandangan luar biasa di medan perang di luar angkasa dan alam merah tua seperti akhir dunia, Lan Suanyu tidak ragu-ragu terlalu lama. Dia dengan lembut menarik Bai Siu-Siu di sebelahnya dan berbisik. Suara itu berkata, aku pergi untuk menjelajah lebih dekat. Anda tetap di sini dan jangan bergerak. Petik 2 Melihat matanya yang gelisah, Bai Siu-Siu tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedikit gelisah, apa yang akan kamu lakukan? Jangan terlalu dekat. Itu terlalu berbahaya. Lan Suanyu dengan lembut meremas tangannya dan berkata, jangan khawatir. Sekarang perhatian alam merah tertuju pada armada Tianhe, dan agak berlebihan untuk menahan serangan dari armada Tianhe. Persepsi kesadaran spiritual saya sudah cukup untuk dihindari risiko. Saya hanya mendekat dan menjelajah dengan lebih jelas. Anda dapat yakin. Petik 2 Maka kalian semua berhati-hati. Bai Siu-Siu tidak membujuk, dia sangat mengenal Lan Suanyu. Meskipun orang ini sering suka bertarung dengan berbahaya, tetapi dia memang dipikirkan dengan baik dan memiliki tindakan balasan yang baik setiap saat. Sama seperti ketika saya masih di Akademi Shrek, teman sekelas saya tahu bahwa mengikuti Lan Suanyu tidak akan ada masalah. Satu-satunya saat dia lepas kendali adalah ketika dia digerebek oleh klon pertama Tianlong di Longyuan Star. Tapi itu telah melampaui levelnya pada saat itu. Untuk berlatih dengan Lan Suanyu setiap hari, persepsi Bai Siu-Siu tentang kekuatan Lan Suanyu saat ini bahkan melebihi persepsi Lan Suanyu sendiri. Dia tahu betapa kuatnya Lan Suanyu sekarang. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super menggerebeknya, dia mungkin tidak bisa membunuhnya. Setelah garis keturunan dewa naga sepenuhnya terintegrasi, kekuatannya meningkat dari hari ke hari, dan kecepatan peningkatannya tak terbayangkan. Saya khawatir itu tidak jauh dari tingkat dewa yang sebenarnya. Lan Suanyu tidak mengatakan apa-apa kepada orang lain. Sosok di tempat yang sama sedikit menegang, tetapi tampaknya tidak terlalu abnormal. Bahkan level dewa sejati Lan Bo tidak memperhatikan apapun. Tapi nyatanya, tubuhnya sudah pergi dengan diam-diam, hanya menyisakan hantu yang menjadi pemburu harta karun. Pemburu harta karun telah secara resmi memulihkan kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan keadaan dewa tingkat pertama di puncaknya, itu semakin dekat dan lebih dekat, dan itu mulai menunjukkan kemampuannya yang kuat. Transformasi binatang pemburu harta karun juga merupakan salah satu kepercayaan penting Lan Suanyu untuk melindungi dirinya sendiri. Sosok itu bepergian dalam keadaan ilusi, kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang dapat memusatkan kesadaran ilahi di area yang sangat kecil dan menutupinya, jika tidak, hampir tidak mungkin untuk menemukan keberadaannya. Kecepatan Lan Suanyu sangat cepat, alih-alih berkedip melalui atribut luar angkasa, ia terbang dengan kecepatan tinggi di udara. Pada saat ini, tabrakan hebat antara Crimson Realm dan armada Tianhe membuat fluktuasi spasial sangat tidak stabil, dan transmisi ruang angkasa kemungkinan besar akan menyimpang, sehingga persepsinya tidak sebaik terbang. Lan Suanyu mengandalkan penilaian para dewa untuk menghindari daerah dengan fluktuasi energi yang kuat, dengan kemampuan pilot level dewanya, tidak mudah untuk mengontrol penerbangan di udara. Selain itu, dia sekarang hanya mengandalkan tubuhnya sendiri untuk terbang lagi, dan pada saat yang sama dia sangat cepat, tetapi juga lebih fleksibel. Semakin dekat kamu dengan Crimson Domain, semakin kuat rasa depresinya. Di dalam Crimson Domain, tampaknya ada raksasa yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa meletus kapan saja. Armada Tianhe tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia benar-benar yakin bahwa apa yang ditunjukkan oleh Crimson Realm sekarang mungkin hanya puncak gunung es. Seperti pembangkit tenaga listrik kelas dewa super yang bertarung melawan paraksatria naga sebelumnya, tidak satupun dari mereka muncul, mereka semua adalah eksistensi yang hampir tidak bisa mengguncang kapal perang. Volume langit dan bintang mungkin sedikit lebih besar dari volume bintang naga langit, setidaknya pada tingkat yang sama. Nafas kehidupan di sini sangat kaya. Masuk jauh ke dalam domain merah planet ini, saya khawatir sebagian besar energi masih digunakan untuk menelan energi kehidupan planet. Inilah mengapa Klantian He tidak segan-segan membeberkan kartu hol yang sebenarnya, tapi juga membuat armada Tianhe segera berlaga di medan pertempuran. Jika fondasi langit dan bintang-bintang hancur, maka akan menjadi pukulan yang fatal bagi mereka. Bisakah dikatakan hanya mengandalkan armada untuk merantau? Kemampuan Transmog Tracer Hunter diaktifkan secara ekstrim, terutama untuk menutupi nafas Lansuanyu dan tidak ditemukan oleh Crimson Domain. Jaraknya semakin dekat, alam merah muda itu sendiri memancarkan daya tarik yang tak terlihat, menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Lansuanyu secara alami tidak terkecuali, tetapi dengan basis kultivasinya, hisapan semacam ini tidak dapat berpengaruh padanya. Tapi dia juga bisa merasakan aura kehidupan di tubuhnya seolah-olah dihisap oleh alam merah, seolah-olah dia akan meninggalkan tubuhnya. Menjalankan garis keturunan Dewa Naga, ini menstabilkan keadaannya sendiri. Di permukaan tubuh Lansuanyu, lapisan naga berwarna-warni muncul diam-diam, menghalangi semua bau mulut dari dunia luar. Semakin dekat Anda, semakin Anda akan merasa sedikit tercengang di alam merah tua ini, Lansuanyu. Pesawat ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pesawat yang benar-benar tidak berwujud, setidaknya di permukaan tampak tidak berwujud. Setidaknya harus ada level dari ruang 4 dimensi, dan satu langkah ke atas, Anda akan menyentuh ambang level Dewa. Crimson Realm sendiri agak mirip dengan makhluk hidup, makhluk hidup ini begitu kuat bahkan bisa menggunakan dirinya sebagai senjata. Adegan sebelumnya terlalu mengejutkan baginya. Dampak dari domain Crimson hampir seketika mengalahkan pertahanan Tianhe Xing. Anda tahu? Itu adalah salah satu kartu dari klan Tianhe. Di bawah dampaknya, penjaga Tianhe hancur seperti reruntuhan. Jika Crimson Realm kembali ke luar angkasa dan bertarung dengan Tianhe Fleet, akankah Tianhe Fleet bisa melawannya? Saya khawatir itu tersedak. Tapi alam merah tidak melakukan itu, kemungkinan besar karena lebih bermanfaat bagi mereka untuk melahap energi kehidupan di sini. Sambil berpikir, Lan Suanyu telah tiba di dekat domain Crimson. Dia mendekat dari arah yang berlawanan. Ke arah ini, Crimson domain mengalami pukulan paling sedikit dari udara. Sosok Lan Suanyu bersinar, dan dia telah mencapai alam merah tua. Guncangan energi kekerasan di sekitarnya terus-menerus menyebabkan retakan di udara, disertai dengan kilatan listrik, dan ledakan energi melahap yang kuat. Jika bukan karena baju besi naga dan tubuh geng naga, setiap kali energi dari wilayah merah tua menyapu, saya khawatir itu akan menghilangkan banyak energi kehidupannya. Bidang alam merah muda, jika dilihat dari jarak dekat, adalah badan energi yang sangat besar, dan saya khawatir itu juga badan kehidupan yang besar. Dan Crimson Mother adalah inti atau otak dari tubuh yang hidup ini. Mengontrol segalanya di seluruh pesawat. Ini memungkinkannya memiliki kekuatan Raja Dewa setengah langkah. Hal yang paling menakutkan adalah pesawat ini terasa tanpa celah keabadian, ditambah dengan kemampuan menelan segalanya. Pada saat ini, seluruh Crimson Realm benar-benar terdistorsi dengan hebat, dan energi internal sangat sering meledak, yang dengan jelas mencerna tembakan artileri langit dan armada. Api artileri juga energi, tapi karena terlalu ganas sepertinya butuh waktu lama untuk mencerna, tapi butuh waktu bukan berarti tidak bisa dicerna, paling banter berarti pencernaan lebih lambat. Benar-benar terlalu kuat, Lansuanyu tidak peduli untuk terus terkejut, dia diam-diam mencabut tombak naga emasnya. Badan senjata itu bergetar sedikit, menyapu nafas yang dilepaskan oleh semburan alam merah, dan dengan cepat menelannya, membuat energi alam merah yang berfluktuasi bola balik tanpa kembali ke dirinya sendiri. Kemudian sosok Lansuanyu bergerak seketika, dan dalam sekejap ia pindah ke area lain, sebuah area dengan semburan energi yang kuat. Dia melempar udara, menghindari ledakan energi, dan pada saat yang sama, dengan cepat menelan nafas yang baru saja menyapu tubuhnya dengan tombak naga emas. Detik berikutnya, ledakan besar energi kehidupan berdenyut ke dalam tubuh di sepanjang lengannya, dan energi kehidupan murni yang sangat kaya dengan cepat dicerna dan diserap oleh lengan kanannya. Ya, itu langsung dicerna oleh lengan kanan sembilan warna. Lansuanyu tidak mendapatkan keuntungan apapun sendirian. Sudut mulutnya bergerak-gerak, Lansuanyu diam-diam bertanya, bagaimana kabarmu? Bahkan jika itu diberikan oleh Dewa Naga, itu terlalu sombong. Energi kehidupan barusan sebanding dengan tombak surgawi. Dan lengan kanan setelah menyerap energi kehidupan itu, tidak lebih dari sembilan warna yang menjadi lebih padat. Lupakan sih, ada sesuatu, hisap saja lagi. Sambil memikirkannya, Lansuanyu menyerahkan tombak naga emas ke tangan kirinya. Bukankah Anda baru saja menyerap tangan kanan? Oke, saya menggunakan tangan kiri saya ke kantor pusat, bukan. Mengambil nafas lain dari alam merah tua, dan kemudian dengan cepat mengubah arah. Crimson Realm sepertinya tidak merasakan apa-apa, kali ini saya menyerapnya lagi, dan tentu saja, tubuh itu mendapat manfaat dalam semua aspek. Energi kehidupan yang sangat besar dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh, membuat Lansuanyu segar kembali. Apa yang dia serap bukanlah energi yang dihasilkan setelah kematian makhluk di domain Crimson, tetapi energi dari domain Crimson itu sendiri. Meskipun itu hanya setetes ember untuk Crimson Realm, itu adalah kekuatan pesawatnya. Ini pasti tonik. Alasan mengapa Lansuanyu ingin mengambil risiko adalah karena dia ingin mencoba sejauh mana efek melahap tombak naga emas bisa mencapai. Menggunakan tombak naga emas dengan tangan kirinya, energi yang ditelan langsung masuk ke tubuhnya, kecepatan menelan ini tidak sesederhana itu. Namun ia juga menemukan masalah, yaitu terlalu banyak energi kehidupan yang tertelan sekaligus, dan perlu waktu lama baginya untuk mencerna dan menyerapnya. Tentu saja kali ini juga sangat singkat, misalnya butuh waktu sekitar satu menit baginya untuk mencerna nafas merah yang dalam. Satu menit kedengarannya singkat, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama perang yang intens ini bisa berlangsung. Justru karena menelan energi kehidupan langit dan bintang-bintang, ditambah dengan berurusan dengan langit dan armada, alam merah saat ini akan sibuk tidak dengan hati-hati mengamati sekeliling, jika intensitas perang berkurang, Lansuanyu tidak akan pernah begitu dekat dengan petualangan. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super di domain merah tua ini. Jadi, saat ini kecepatan penyerapannya agak lambat. Lansuanyu benar-benar berbakat dalam menjarah, jadi dia menemukan cara yang lebih baik. Memegang tombak naga emas di tangan kirinya, dia terus menghisap hingga energi kehidupan di tubuhnya jenuh dan tidak bisa lagi dihisap untuk beberapa saat, segera menyerahkan tombak naga emas ke tangan kanannya. Tubuhnya menyerap dengan lambat, tapi lengan kanan Ji Ucai menyerap dengan sangat cepat. Yaitu dari penyerapan tulang, hampir setelah energi kehidupan disaring, akan terserap seluruhnya dalam sekejap. Dan sambil menyerapnya dengan tangan kanannya, tubuhnya akan mulai mencerna dan menyerap energi kehidupan sebelumnya. Dengan cara ini, Anda dapat melakukannya tanpa membuang waktu. Tidak ada yang bisa melihat pada saat ini, di sekitar wilayah Crimson, ada sesosok tubuh kecil yang bergerak, menjarah dan melahap energi dari wilayah Crimson. Untuk memperkuat diri sendiri, mata Lansuanyu semakin terang-benderang saat ini, cara kultivasinya bisa dikatakan tidak bermoral. Saat dia berlatih sebelumnya, dia juga merasa lengan kanannya memiliki efek yang kuat pada penyerapan energi dan menelan. Khusus untuk energi kehidupan, selalu ada yang akan datang. Tapi bagaimana dia bisa punya waktu berhari-hari untuk bertanding untuk memberi makan lengan kanannya. Oleh karena itu, setiap berlatih selalu menghindari lengan kanannya, ia juga berusaha agar lengan kanannya menyerap energi kehidupan, namun setiap kali seperti sapi lumpur yang masuk ke laut, tidak ada pengaruh sama sekali. Pada saat ini, dia tidak berpikir bahwa lengan kanannya akan sangat membantu dengan menyerap energi kehidupan, yaitu, ketika menyerap, sembilan warna di lengan kanannya akan menjadi lebih kaya, tetapi begitu penyerapan berhenti, lengan kanannya warnanya akan kembali normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi keberadaan macam apa itu domain crimson? Ini adalah pesawat, pesawat yang benar-benar musuh, pesawat yang ingin menelan dan menghancurkan segalanya. Meskipun Anda menelan dan menyerap energinya, itu tidak membantu Anda, tetapi Anda masih dapat melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri. Setidaknya itu bisa melemahkan lawan. Satu titik melemah adalah satu titik. Oleh karena itu, apa yang diserap Lansuanyu adalah kegembiraan. Bahkan jika itu tidak baik untukmu, itu bisa melemahkan lawan jika kamu menelannya. Terlebih lagi, Lansuanyu samar-samar masih bisa merasakan bahwa bukan energi kehidupan yang tidak berguna untuk lengan kanan sembilan warna, itu mungkin karena jumlah yang dibutuhkan terlalu besar, sehingga belum menunjukkan pengaruhnya. Penilaian poin ini berasal dari proses menyerap roh naga dan sum-sum naga dalam praktik normal. Setiap kali dia menyerap sum-sum naga dari dewa naga, lengan kanannya dan tiga tulang rusuk sembilan warna akan menjadi lebih cerah, dan sebagian energi akan diserap oleh mereka dengan tenang, meskipun tampaknya tidak berguna. Tapi Lansuanyu tidak bisa menahan diri untuk mencegah mereka mengisap. Tapi saat itu dia merasakan sedikit makan. Ya, itu sedang menyusui. Seolah-olah lengan kanan dan ketiga tulang rusuknya bukan miliknya, pasokan energi yang cukup dibutuhkan untuk menjaganya tetap hidup. Sekarang energi kehidupan ini sia-sia belaka, domain merah tua begitu besar, terlihat seperti tidak ada habisnya, dan masih menyerap energi kehidupan langit dan bintang-bintang, diperkirakan tidak akan merasakan titik menyerapnya benar. Beli di asuransi kekayaan, semakin dia mengisap, semakin Lansuanyu bisa dengan jelas merasakan perubahan kekuatannya. Energi kehidupan yang telah disaring pasti jauh lebih rendah dari tingkat energi dan intensitas sum-sum naga dewa naga. Tapi ada begitu banyak kemenangan. Tak ada habisnya. Ini seperti keberadaan yang dapat terus-menerus mengekstrak spar alami. Perubahan arah ini juga membuatnya merasakan betapa murni energi di dalam Crimson Realm. Energi yang terkandung dalam bidang ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan, dalam proses penyerapan dan transformasi, aura seluruh orang Lansuanyu akan mengalami beberapa perubahan halus. Energi kehidupannya saat ini terlalu kuat. Tahukah Anda, dengan fisiknya, bagaimana keadaan jenuh menghirup dalam tubuhnya? Energi kehidupan di dalam tubuh hampir padat, bahkan jika pemburu harta karun membantunya untuk menyerapnya, kecepatan penyerapannya tidak akan terlalu cepat, itu terlalu banyak. Ini tidak sebaik energi sum-sum naga dewa naga, tetapi tidak ada habisnya sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang kelangkaan untuk diserap, dan kecepatan peningkatannya masih cepat. Terlebih lagi, lengan kanannya menyerap lebih cepat. Pada saat Lansuanyu menyerap seluruh tubuh, jika energi kehidupan yang dihisap ke dalam tubuh melalui lengan kiri adalah satu bagian, yang diserap oleh lengan kanan tanpa menelan adalah sepuluh. Yang membuat Lansuanyu sedikit terkejut adalah tiga tulang rusuknya yang sembilan warnanya tidak menelan dan menyerap secepat tulang lengan kanan. Mereka hanya perlahan-lahan menyerap sebagian energi kehidupan, lalu berhenti menyerap, seolah-olah jenuh. Sepertinya. Dan ini juga membuat penilaian Lansuanyu sebelumnya lebih pasti. Bahkan Ksatria Naga, jangan berani-berani dekat dengan alam merah seperti Lansuanyu. Tapi Lansuanyu sudah sedikit lebih berani saat ini. Efek metamorfosis dari ledakan penuh pemburu harta karun tidak bisa bertahan terlalu lama. Pemburu harta karun mengatakan kepadanya bahwa ketika dia sepenuhnya berubah, jika itu adalah periode puncak, bahkan Master Dewa Naga asli telah menipunya. Tapi saat itulah Dewa Naga tidak fokus pada persepsi. Dengan kata lain, jika itu berubah rupa selama periode puncaknya, belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, bahkan Raja Dewa pun dapat menyembunyikan masa lalu. Tentu saja, binatang pemburu harta karun saat ini belum mencapai tingkat Dewa tingkat pertama di puncaknya, tetapi sudah pada tingkat Dewa Sejati. Ia bahkan dapat menyembunyikan induk ketika diubah sepenuhnya. Saat ini, hanya Lansuanyu. Lansuanyu menelan sebagian energi dari domain Crimson, dan energi tersebut tidak menghilang setelah ditelan, tetapi kembali ke domain Crimson, dan kemudian menghilang secara diam-diam setelah Crimson domain berada di dalam. Ini hampir merupakan kemampuan ilusi umum, dan Lansuanyu telah mengubah posisinya, belum lagi sulit untuk ditemukan, bahkan jika dapat ditemukan, tidak mungkin untuk menemukan posisi spesifik Lansuanyu. Tetapi dalam kondisi metamorfosis ini, biaya pemburu harta karun pada awalnya sangat besar, jadi Lansuanyu hanya berencana untuk mencobanya di awal untuk melihat apakah ada lebih banyak peluang. Tapi dengan terus melahap, masalahnya terpecahkan. Energi kehidupan yang begitu besar dapat diserap oleh pemburu harta karun. Tidak perlu takut mempengaruhi Lansuanyu. Dengan cara ini, satu orang dan satu binatang dapat menyerapnya dengan sukacita. Sedangkan untuk Crimson Realm, energi yang mereka serap, setidaknya untuk saat ini, benar-benar tidak cukup untuk membuat Crimson Realm merasakan apapun. Energi tembakan artileri jatuh dari luar angkasa, transformasi dan penyerapan tidak tahu seberapa kuat dari bagian yang ditelan Lansuanyu dan yang lainnya. Seiring waktu berlalu, sembilan warna lengan kanan Lansuanyu berkedip-kedip semakin sering. Dia bisa merasakan lengan kanannya sedikit menghangat, dan bagian dalamnya tampak lebih energi. Bagaimana menjelaskannya? Ini seperti, sekarang lengan kanannya lebih seperti miliknya, hubungannya dengan dirinya sendiri lebih dekat, dan dia dapat merasakannya dengan lebih jelas. Sembilan warna yang terjerat tertinggal di antara tulang dan otot. Sembilan warna di dalam tulang menjadi sedikit lebih cerah. Pada awalnya, Lansuanyu tidak menyadarinya, tetapi dengan konsumsi lebih banyak energi kehidupan, lengan kanannya mulai menunjukkan perubahan seperti itu. Sembilan warna yang mulai menyala sedikit demi sedikit di dalam tulang paling menarik perhatiannya. Karena, dia dengan jelas menemukan bahwa nafas energi sembilan warna agak familiar. Ini adalah, Dragon Marrow, Sumsum Naga Dewa Naga, terkejut, tiba-tiba muncul di hati Lansuanyu. Ya, itu adalah jiwa naga, yang mirip dengan jiwa naga yang diserap olehnya. Namun, ini adalah Dewa Naga dan Sumsum Naga miliknya sendiri. Bukan asing. Sebelumnya, di lengan kanannya juga terdapat Sumsum Tulang yang juga berwarna sembilan. Tapi sembilan warna itu tampak agak kaku, seperti yang dia rasakan sebelumnya, itu asing, bukan miliknya. Pada saat ini, setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan, sedikit Sumsum Naga yang jernih lahir di dalam tulang lengan kanan, dan Sumsum Naga ini juga berdetak dengan darah Lansuanyu. Darah diproduksi tanpa suara, darah sembilan warna samar, meskipun sangat sedikit, sangat sedikit. Tetapi pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Sumsum Naga ini adalah miliknya. Dia akhirnya tahu mengapa lengan kanannya tidak merespons ketika sebelumnya menyerap energi. Apakah itu lengan kanan atau tiga tulang rusuk? Itu diberikan kepadanya oleh tulang Dewa Naga yang besar. Tetapi bagaimanapun juga, ini hanyalah kekuatan eksternal, meskipun telah menyusup ke dalam tubuhnya dan dapat dikembangkan, tidak cukup membiarkan energi ini digunakan untuk digunakan sendiri dan benar-benar menjadi kekuatannya sendiri. Ini membutuhkan peningkatan berkelanjutan dari tingkat kultifasinya sendiri, dan tulang Dewa Naga memberinya setara dengan ras, dan garis keturunan Dewa Naga sejati dapat mencapai puncaknya. Saat tingkat kultifasinya meningkat, benih akan berakar, membantu tubuhnya berkembang lebih mudah, dan pada saat yang sama, membuat lengan kanannya lebih kuat dan lebih mampu melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, ketika dia mulai menyerap energi kehidupan yang sangat besar ke lengan kanannya, benih akhirnya mulai berkecambah, dan sum-sum naga yang benar-benar miliknya mulai lahir, dan dalam prosesnya, sum-sum naga ini akan menjadi sum-sum aslinya, kekuatan, dan meningkatkan tubuhnya, memungkinkan dia untuk benar-benar berevolusi ke arah Dewa Naga. Proses ini tidak mengetahui seberapa besar energi yang dibutuhkan, tetapi dari keadaan saat ini pasti sangat astronomis. Dia telah menyerap sum-sum naga dari Dewa Naga di platform Senglong sebelumnya. Tentu saja, dia juga bisa melakukan ini, tetapi masih butuh waktu lama untuk mencerna dan menyerap. Saat itu, dia tidak berani menggunakan haknya lengan untuk menyerap energi sum-sum naga. Tidak ada reaksi sama sekali, itu akan terlalu boros. Dan kini Lansuanyu benar-benar paham bahwa yang harus ia lakukan adalah menggunakan lengan kanan yang dianugerahkan oleh Dewa Naga untuk menyerap energi sum-sum naga, sehingga benar-benar dapat menghidupkan kembali dan melahirkan sum-sum naganya sendiri. Ini jalan yang benar. Setelah sum-sum naga menjadi sum-sum naga dari Dewa Naga, tubuhnya benar-benar dapat bertransformasi, sehingga ia dapat menahan energi yang dimiliki alam Dewa Naga di masa depan saat ia bertransformasi menuju tingkat Dewa Naga. Jadi, ketika tulang-tulang Dewa Naga menganugerahi diri mereka sendiri dengan lengan kanan dan tulang rusuk, mereka tidak hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi yang lebih penting, untuk membangunkan diri mereka sendiri dan memberikan diri mereka kesempatan untuk menerobos. Pada saat ini, Lansuanyu benar-benar merasakan integrasi. Tidak peduli seberapa besar tingkat kultivasi seseorang meningkat, itu juga merupakan peningkatan dalam tingkat tujuh warna, yang seperti perbedaan antara langit dan bumi tujuh warna dan langit dan bumi sembilan warna menghancurkan alam semesta. Dan kelahiran Dewa Naga dan sum-sum naga sendiri adalah proses mengembangkan diri ke arah Jiuchai. Dewa Naga telah menunjukkan jalan untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak mengenali jalannya. Jika bukan karena kesempatan yang dibawa oleh Crimson Realm, saya masih tidak tahu berapa lama untuk menjelajah. Mungkin Anda benar-benar harus menunggu sampai Anda menembus level Dewa Super sebelum Anda bisa merasakan perubahannya. Apalagi menilai dari situasi saat ini, jika Anda ingin menembus Dewa Super, atau setelah terobosan, jika tubuh Anda tidak cukup berkembang, saya khawatir akan ada masalah. Atau, pada saat itu, akan lebih sulit untuk menyelesaikan evolusi tubuh. Terkadang, saya benar-benar harus mengakui peran keberuntungan. Saya tidak bangun untuk pertama kalinya, tetapi keberuntungan membawa saya untuk mendapatkan pencerahan ini. Apa ini bukan keberuntungan? Senyum tipis muncul di wajahnya, tatapan lansuanyu menjadi lebih cerah, memegang tombak naga emas di tangan kanannya, terus menelan dan menyerap energi dari wilayah merah, desakan hatinya membuatnya menyerap kecepatan yang masih sedikit. Boom! Di langit, sesosok tubuh yang sangat besar hancur, disebabkan oleh kekalahan kelabang raksasa di Crimson Realm. Sejumlah besar energi jatuh dari langit, dipicu oleh fitur keabadian, dan kembali ke alam merah dengan energi itu. Mungkin Minggu sebelumnya kehabisan keberuntungan lansuanyu, pada saat ini, dia kebetulan pindah ke posisi ini. Pada saat ini, sebagian besar perhatiannya tertuju pada Crimson Domain, dan Golden Dragonspear baru saja menyapu sinar aura Crimson Domain dan menelannya. Dan begitu abadi, energi kelabang raksasa itu kebetulan terbang ke sini. Pengembalian energi undet semacam ini tidak mengancam dirinya sendiri, tetapi energi murni kembali dan memasuki alam merah untuk meregenerasi makhluk alam merah. Oleh karena itu, kesadaran spiritual lansuanyu tidak segera menentukan bahwa ini adalah ancaman baginya, dan ledakan energi di sekitarnya sangat padat, yang memengaruhi persepsinya. Karena itu, ketika dia merasakan ada yang tidak beres, tombak naga emas di tangannya sudah menyala. Dalam sekejap, lengan kanan lansuanyu bersinar dengan cahaya sembilan warna, dan bahkan kemampuan binatang pemburu harta karun hampir tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Jejak energi merah yang baru saja dia hentikan, dan energi kematian kelabang raksasa yang jatuh dari langit, langsung terserap. Lansuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa sumsum naga sembilan warna di tulang lengan kanannya tiba-tiba mengalami beberapa tetes. Anda tahu? Dia baru saja menyerap lebih dari setengah jam, dan hanya dua tetes sumsum naga asli yang mengembun, dan yang ini tiga tetes. Rusak! Lansuanyu merasa tidak enak untuk pertama kalinya, bahkan jika kelabang raksasa tidak memiliki kemampuan tingkat dewa super, fisiknya pasti tingkat dewa super, jika tidak maka tidak mungkin untuk melawan kapal perang klantian He. Tanpa begitu banyak energi sekaligus, Crimson Realm tidak dapat ditemukan lagi, sehingga tidak layak disebut eksistensi yang dekat dengan para dewa. Tanpa ragu-ragu, sosok Lansuanyu berkedip seketika, dan kekuatan naga di tubuhnya meledak, perak menutupi seluruh tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya telah diteleportasi tujuh kali berturut-turut, dengan cepat menjauh dari domain Crimson. Begitu saya tiba di tempat yang lebih stabil, bentuk tubuh saya adalah teleportasi spasial. Lansuanyu, yang telah melihat dari kejauhan, menggerakkan tubuhnya sedikit, dan pada saat yang sama, dia melihat ke arah alam merah. Pada saat ini, kabut merah langsung meledak, menyapu keluar, dan langit redup saat aku mengatakannya. Jelas, ini adalah perubahan mendadak yang dirasakan oleh Crimson Realm, dan ledakan setelah energi ke labang raksasa itu tertelan. Kabut merah yang meledak dengan cepat mengembun menjadi pusaran air di udara, bahkan pada jarak ini, Lansuanyu bisa merasakan kesadaran yang menakutkan yang membuatnya gemetar dengan gila memindai segala sesuatu di sekitarnya. Lansuanyu mengembunkan napas, balas melambai, memimpin kembali teman-teman dan pasukannya. Tetapi pada saat ini, tembakan artileri dari kapal perang Klan Tianhe di udara menjadi lebih ganas, dan mereka dengan liar menyerang alam merah. Jelas, armada Tianhe percaya bahwa wilayah Crimson akan mempercepat melahap langit dan bintang. Unggung Lansuanyu berkeringat dingin. Jika dia melangkah lebih lambat, dia mungkin akan tersapu ke dalam oleh Crimson Realm. Meskipun dia masih memiliki sarana untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak 100% yakin apakah itu bisa membawanya keluar. Meremas tangan kecil Bai Siu Siu di sebelahnya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Bai Siu Siu menatapnya dengan ekspresi sedikit aneh di matanya, yang jelas-jelas bermaksud bertanya, apakah kamu baru saja melakukan gerakan ini. Lansuanyu tidak menyembunyikannya, menganggup dengan lembut padanya, meremas tangannya, dan energi kehidupan yang lembut disuntikkan ke tubuh Bai Siu Siu. Energi yang hampir padat dalam proses transmisi membuat Bai Siu Siu hampir memanggil, menatapnya dengan kaget. Lansuanyu tersenyum tipis, melambaikan tangannya lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ikutlah denganku. Saat dia berkata, dia memimpin kerumunan dan terus melarikan diri. Pertempuran antara Crimson Realm dan Tian Heflit sepertinya sudah berakhir untuk sementara waktu, dan dia tidak berani mengambil risiko untuk kembali dan terus menyerapnya dengan mudah. Setidaknya tidak sekarang. Nah, yuk simak dulu manfaatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bagian ini adalah transisi ke perang, dan doluopamungkas kita juga akan mulai memasuki tahap selanjutnya. Perang, evolusi, basis kultivasi, alam dewa, dan kembalinya alam dewa yang ingin Anda lihat. Akan ditampilkan satu persatu di plot berikutnya. Terima kasih atas dukungannya. Tuan Lan kita akan benar-benar berpartisipasi dalam perang dan menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.